Intro Kodi 1420 Sidra melaksanakan apel gelar pasukan Kugas Gapat dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan secara serentak di lapangan apel Makodi 1420 Sidra, Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Mari Tenggai, Kabupaten Sidra. Kumando Distrik Militer Kodi 1420 Sidra melaksanakan apel gelar pasukan Kugas Gapat dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan secara serentak di lapangan apel Makodi 1420 Sidra, Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Mari Tenggai, Kabupaten Sidra. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Komando Atas saat melakukan VKON ASOPS. Panglima TNI yang dengan melaksanakan kegiatan prokes, membawa banner, pamplet, stiker, dan sebagainya secara serentak di seluruh jajaran Kodam 14 Hasanuddin mulai tanggal 31 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Saat ditemui Dandim 1420 Sidra, Letkol Infantri Dodi Nur Hidayat mengatakan, hari ini kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Kugas Gapat dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita melaksanakan sosialisasi secara persuasif dan edukasi kepada masyarakat untuk tetap mendegakkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Harapannya dengan kegiatan ini, kita mampu untuk berubah mindset masyarakat bahwa pandemi ini masih belum berakhir, masih tetap ada dan bagaimana caranya kita berusaha untuk keluar dari permasalahan ini. Ia juga menambahkan terkait kegiatan vaksinasi sebagai informasi bahwa beberapa hari yang lalu sudah tiba sebanyak 4.200 vaksin di wilayah Kabupaten Sidra. Hari ini ada 13 orang telah melakukan vaksinasi, kemudian akan disusul 2.100 orang tenaga kesehatan. Dengan harapan hal ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa vaksin itu aman, vaksin itu halal, dan masyarakat nantinya juga mendapatkan vaksin tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Light Call Infantry Dodi Nur Hidayat menyampaikan, kegiatan ini bukan merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena kegiatan ini kita lakukan sejak mulai pandemi ada di Indonesia, dan seharusnya kegiatan ini berakhir pada bulan Desember 2020. Namun pandemi COVID-19 terus bertambah sehingga kegiatan ini berlanjut hingga pandemi selesai. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan ini merupakan suatu bentuk bela negara kita dengan bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah SWT meridoi kegiatan kita, dan mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Ini kita melaksanakan kegiatan apel keluar pasukan tugas sepat dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Jadi tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sosialisasi secara persuasif dan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menegakkan protokol kesehatan di mana pun saja kita berada. Harapannya dengan kegiatan ini kita mampu untuk merubah mindset masyarakat bahwa pandemi ini masih belum berakhir, pandemi ini masih tetap ada, dan kita bagaimana caranya berusaha keluar dari permasalahan ini. Ijin tergait vaksinasi ke mana? Tergait kegiatan vaksinasi ini sebagai informasi bahwa beberapa hari yang lalu sudah tiba 4.200 vaksin di wilayah Kabupaten Sidrab. Rencananya besok hari selasa ada 10 orang pertama yang akan melaksanakan kegiatan vaksinasi, kemudian akan disusul 2.100 orang, tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan vaksin. Harapannya dengan hal ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa vaksin itu aman, vaksin itu halal. Harapannya masyarakat nanti juga akan mendapatkan vaksin. Dari Kabupaten Sidrab, Erwin Parolai mengabarkan.